Sederolun, rombongan Komisi 8 DPR RI yang membidangi urusan sosial dan agama meninjau gedung asrama di Komplek Asrama Haji M. Berkasi Aceh. Peninjauan dilakukan pada bangunan terbengkalai yang sudah enam tahun lebih belum juga diselesaikan. Selain belum selesai dikerjakan Sederolun, tim mendapati kondisi bangunan yang tidak layak dan kualitasnya yang sangat rendah. Sebelumnya pembangunan gedung yang didanai anggaran SBSN dengan nilai sekitar 10 miliar lebih tahun 2013 ini terhenti karena adanya dugaan kerugian negara. Rupanya tidak ada besi situ, begitu boyang terus. Kalau saya dorong-dorong bisa roboh itu. Aspek kecil saja bermasalah apa lagi yang lain-lain. Oleh karena itu menurut saya Pak Kamil, segera kita koordinasikan dengan Kepala UPT Mas Ali, Ali Amran, sahabat saya ini masih muda, baru satu hari, selamat datang. Sekaligus menysaik masalah ini. Tugasnya bagus kalau masalah ini selesai. Kalau jemaah haji kan banyak orang mikir. Tapi gedung ini harus selesai tepat pada waktunya. Dan DPR, apa saja direkomendasikan, kita akan mendorong supaya terjadi penyelesaikan cepat. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV.